Sama-sama bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur mengelar sirang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna DPRD siang tadi. Dalam Raperda Perubahan tersebut, Bupati menjelaskan ada peningkatan dari APBD sebelumnya, yaitu sekitar 15,09 persen. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan atau APBD tahun anggaran 2019 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Andri Suryadinata. PLT Bupati Herman Suherman mengatakan pendapatan Cianjur direncanakan sebesar 4,45 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 530,529 miliar rupiah dari pendapatan sebelumnya yaitu sebesar 3,514 triliun rupiah. Pendapatan tersebut diantaranya yakni mencakupi pendapatan asli daerah serta dana perimbangan. Menurut Wakil Ketua DPRD Cianjur Andri Suryadinata, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanannya. Pemerintah DPRD Cianjur Andri Suryadinata, Agenda selanjutnya akan dibahas dalam sidang paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.